Inilah tindakan yang dilakukan oleh dokter untuk kasus penggantian sendi pada bagian lutut Nah, namanya total knee replacement atau tindakan penggantian sendi lutut secara total Tindakan ini ditujukan untuk mengganti permukaan sendi pada lutut Yang telah mengalami masalah seperti osteoartritis atau pengaturan sendi yang sudah terlalu parah Nah, diganti dengan apa nih? Ya, tentu diganti dengan sendi lutut buatan atau prostetik Tentu teman-teman, sebelum diputuskan tindakan penggantian sendi ini Pasien akan diberikan pengobatan maupun alat bantu Akan tetapi, jika ini dinilai dokter sudah tidak efektif untuk mengatasi masalah pada area persendian lutut pasien Maka, tindakan TKR ini akan disarankan Tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki sendi lutut yang rusak Supaya nyeri yang dirasakan pasien mengalami penurunan Sehingga mudah untuk mobile atau bergerak Serta yang paling penting meningkatkan kualitas hidup pasien Pada tindakan total nyeri placement atau TKR ini Mungkin akan dilakukan pembuangan jaringan tulang yang mengalami peradangan Dan memperbaiki serta menggantinya dengan sendi lutut buatan Nah, ada beberapa komplikasi yang mungkin dapat terjadi pada tindakan ini Sendi lutut pengganti dapat menjadi longgar, terlepas, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya Mungkin sendi buatan ini memerlukan penggantian lagi di kemudian hari Nah, kemudian ada kemungkinan juga terjadi cedera pada syaraf dan pembuluh darah di area operasi Yang dapat menyebabkan kelemahan dan mati rasa Dan juga mungkin terdapat resiko lainnya yang dapat menyertai tindakan ini Tergantung dengan kondisi medis spesifik pasien Nah, jadi sangat penting ya untuk pasien mendiskusikan segala hal yang menjadi pertanyaan Serta kekhawatiran pasien sebelum menjalani prosedur ini ke dokter Oke, semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman Salam sehat, catatan harian kuliah Sampai jumpa di video selanjutnya See you! Selamat menikmati Selamat menikmati